Karnakschel akan mencetakkan kemenangan pertama mereka pada pertandingan pembuka Liga Inggris tadi malam. Pasukan Setan Merah unggul dengan skor tipis 1-0 ketika menjamu Fulham di kandang sendiri. Gol kemenangan dicetak oleh pemain Anjer Zergzi yang masuk menggantikan Mount di babak kedua. Meski tim tamu beberapa kali sempat menyulitkan Setan Merah, namun permainan solid Martinez dan kawan-kawan membuat MU terhindar dari kebobolan. Lantas, seperti apa jalannya pertandingan yang berlangsung di Old Trafford itu? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Pelatih Eric Ten Hag memulai laga semalam dengan begitu penuh percaya diri. Dirinya kembali menurunkan susunan squad yang sama ketika tim menghadapi Manchester City minggu lalu. Namun lantaran absennya penyerang utama mereka membuat pelatih menempatkan Bruno di posisi itu. Bersama dengan Mason Mount, keduanya silih bergantian dalam mengisi pos penyerangan Setan Merah tadi malam. Sejak luit pertama dibunyikan, Manchester United berinisiatif langsung tampil menyerang dari awal. Namun akibat belum kompaknya permainan tim membuat mereka cukup kesulitan menghadapi tim lawan. Alhasil di 15 menit babak pertama dimulai, The Cottage justru lebih sering mengancam pertahanan Setan Merah. Beberapa kali mereka berhasil melakukan transisi serangan balik melalui kedua winger lincah mereka. Bahkan Fulham sempat mengancam lewat sepakan melengkung dari luar kotak penalti sebelum akhirnya berhasil ditepis oleh Andre Onana. Baru memasuki pertengahan menit babak pertama, United akhirnya mampu menguasai jalannya laga. Setan Merah kemudian berusaha masuk ke sektor pertahanan tim lawan. Rashford yang mengisi pos di winger kiri beberapa kali melakukan penetrasi untuk membongkar lini belakang Fulham. Hal serupa juga dilakukan Ahmad Diallo dan beberapa kali cukup mengancam lewat tusukan dari sisi kanan. Peluang besar kemudian tercipta. Ketika Bruno berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang. Memanfaatkan kesalahan oleh tim lawan, Bruno yang berdiri sangat bebas gagal mengkonversi peluang itu menjadi gol. Hanya selang beberapa menit, hal serupa kembali terjadi. Kali ini lewat situasi umpan terobosan yang lagi-lagi gagal diselesaikan oleh Bruno. Hingga babak pertama usai skor kacamata tetap tidak berubah bagi kedua tim. Di babak kedua, Eric Tenhart melakukan perubahan dengan memasukkan beberapa pemain pengganti. Salah satunya Alejandro Garnaccio dan pemain yang baru didatangkan yaitu Joshua Zerksi. Keputusan itu pun akhirnya mampu membuahkan hasil. Sang striker berhasil membuka kebuntuan setelah menyambut umpan yang diberikan Garnaccio dari sisi kanan. Gol tersebut lantas bertahan hingga akhir pertandingan sekaligus menjadi gol kemenangan tim pada laga itu. Pertandingan pembuka yang mempertemukan United kontra Fulham tidak hanya diwarnai kemenangan dramatis pasukan setan merah saja. Bagai itu juga menjadi ajang debut bagi para pemain yang baru didatangkan oleh klub. Tiga nama tersebut adalah Noser Masrawi, Mathis Delic, dan Joshua Zerksi. Bahkan back kanan Masrawi diturunkan langsung sang pelatih sebagai starter. Dirinya menempati posisi yang ditinggalkan Dalot, lantaran back tim Nas Portugal itu dipindahkan mengisi tempat di back kiri. Selama hampir 70 menit bermain, penampilan Masrawi terbilang cukup menjanjikan. Beberapa kali dirinya terlihat sangat menguasai peran barunya itu. Sang pemain memiliki pergerakan yang terbilang cukup agresif, baik dari sisi menyerang ataupun bertahan. Sementara itu, Delic yang masuk menggantikan Harry Maguire tampil juga tidak kalah baik. Bersama dengan Jonny Evans, back berusia 25 tahun itu tampil lumayan solid di lini pertahanan. Sang pemain juga mampu menunjukkan ketenangan saat berusaha mengantisipasi serangan lawan. Di samping itu, hadirnya Delic sekaligus membuat Eric Ten Hag memiliki banyak pilihan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Ten Hag seusai pertandingan. Sang pelatih menyebut jika hal itu menjadi sebuah keuntungan bagi tim itu sendiri. Dibanding dengan tahun lalu, kedalaman skuad menjadi faktor yang sangat penting apabila tim ingin tampil konsisten dan memenangkan liga. Berbeda halnya dengan Joshua Zerksi. Kendati dirinya termasuk pemain yang paling awal bergabung, namun Zerksi baru bisa menjalani laga debutnya tadi malam. Penyerang yang ditebus dari bolonya itu memang dipersiapkan guna menjadi rotasi striker utama mereka Rasmus Hoylund. Meski begitu, jika dilihat dari gaya bermainnya tadi malam, sang pemain cenderung seperti sosok penyerang bayangan. Zerksi terlihat pintar dalam mencari ruang dan masuk dari situasi yang tidak diduga baik lawan. Kemampuan itu jelas merupakan nilai lebih dari sang pemain sendiri. Mengingat di musim lalu, setan merah kerap kesulitan dalam menemukan sosok pemain seperti itu. Eric Ten Hag sebelumnya sering mengandalkan Scott McTominay dalam situasi tersebut. Kini dengan hadirnya sosok Zerksi, diharapkan bisa menjadi opsi senjata rahasia tim tahun ini. Man United mengawali liga dengan target tidak menderita banyak kebobolan tahun ini. Pelatih bertekad ingin menyamai rekor clean sheet yang diraih tim seperti dua musim sebelumnya. Seperti kita tahu, United menerima banyak kemasukan di musim lalu. 58 kebobolan selama satu musim jelas merupakan hal yang tidak bisa diterima oleh klub itu sendiri. Rapunya lini pertahanan setan merah serta badai cedera yang menimpa tim membuat United sulit mendapatkan hasil yang positif. Squad Eric Ten Hag bahkan menjadi bulan-bulanan banyak media pada saat itu. Pria berkepala pelontos itu bahkan sampai mengusir beberapa media terkait lantaran dianggap menyebarkan berita kurang benar. Kejadian itu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh media saja. Pandit-pandit hingga mantan pemain sekalipun turut berkomentar negatif soal kondisi setan merah saat itu. Bahkan tidak jarang Eric Ten Hag sering menyinggung balik hal tersebut melalui wawancaranya setelah pertandingan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga Manchester United. Makanya muncul istilah nggak MU, nggak makan. Sebuah kalimat rujukan bahwa apapun pemberitaan seputar Manchester United sudah pasti bakalan rame untuk diperbincangkan. Bicara soal ini belakang, itulah mengapa klub mendatangkan pemain baru di posisi tersebut. Pelatih ingin agar skuadnya memiliki kedalaman yang bagus. Duat antara Lisandro Martinez dan Matis Delic nantinya akan menjadi pilar utama klub di sektor pertahanan. Sementara Maguire dan Lenny Yoro akan disiapkan sebagai pelapis yang memadai. Apalagi jika para pemain inti tidak mengalami cedera seperti musim lalu. Setan merah diakini akan terhindar dari angka kebodohan yang cukup banyak. Hal ini bisa dilihat langsung pada laga pembuka semalam. Di mana para pemain belakang terlihat sangat solid dalam mengawal pertahanan. Bahkan hal itu juga ditunjukkan saat United menghadapi City akhir pekan lalu. Pasukan The Citizens berhasil dibuat kesulitan untuk menembus pertahanan Manchester Merah. Di balik hasil kemenangan yang disertai raihan tiga angka, hal itu tidak lantas membuat Eric Ten Hag merasa cukup lega. Pasalnya di laga tersebut, United terlihat masih menyimpan banyak kekurangan. Selain efektivitas di sepertiga lapangan, kelemahan juga terlihat di sektor tengah tim tadi malam. United seringkali meninggalkan banyak ruang yang berhasil dimanfaatkan oleh tim lawan. Fulham beberapa kali mendapatkan peluang yang berawal dari ruang kosong di lini tengah United. Bahkan situasi itu nyaris berbuah gol apabila tidak diselamatkan Andre Onana. Selesai pertandingan, Eric Ten Hag juga mengakui hal tersebut dan menjadi perhatian serius timnya jelang laga kedua nanti. Bicara mengenai gelandang tengah, United sebenarnya ingin mendatangkan pemain baru di posisi tersebut. Namun minimnya dana yang dimiliki membuat proses itu sulit diwujudkan. Satu-satunya cara adalah dengan menjual beberapa pemain mereka. Tapi hingga jendela transfer hampir berakhir setan merah mengalami kesulitan melepas para pemainnya. Sementara area tengah merupakan area yang cukup penting bagi keseimbangan tim. Pemain seperti Kasemiro dan Eriksen dinilai sudah memasuki fase terakhir dalam karir mereka. Pemain tersebut tidak bisa lagi diandalkan tampil konsisten untuk setiap laga. Sedangkan Kobi Maino, klub tidak ingin menaruh beban terlalu besar pada pemain yang masih muda. Pihak klub juga berusaha untuk tidak memainkan pemain muda secara terus-menerus. Klub lebih mementingkan pemain untuk berkembang secara bertahap. Hal ini juga bertujuan agar para pemain terhindar dari resiko buruk di masa depan. Itulah rangkuman hasil pertandingan MU tadi malam. Jangan lupa like bagi yang belum dan aktifkan notifikasinya untuk mendapat update terbaru seputar Manchester United. Terima kasih telah menonton!